Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR atau BPN Hadi Cahyanto menegaskan pelayanan masyarakat harus dipermudah dan dilayani dengan baik di setiap kantor BPN di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Kota Bandung saat membagikan 2.500 sertifikat tanah kepada masyarakat Jawa Barat. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Hadi Cahyanto agar pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan. Hadi Cahyanto pun menegaskan jika melayani masyarakat harus dipermudah dan dilayani dengan baik di setiap kantor BPN di Jabar dan Kota Bandung. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Kota Bandung dalam rangka membagikan sertifikat tanah 2.500 kepada masyarakat Jawa Barat. Ada pun program-program yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang pertama adalah pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam pembuatan PTSL. Kedua adalah untuk memberikan bantuan LSD atau lahan sawah dilindungi, lahannya asalnya kuning dan berubah menjadi lahan hijau dan berkoordinasi dengan pusat sehingga tidak ada peluang dan pungutan dalam pengukuran tanah kepada pengembang dan masyarakat. terkait dengan pelayanan masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana fungsi kantor tersebut sudah nyaman untuk melayani masyarakat terkait dengan pelayanan PTSL. Dan juga sudah nyaman bagi masyarakat untuk melayani sertifikat dan kegiatan rutin lainnya. Dan bagaimana apakah hari Sabtu minggu program prioritas atau pelataran itu bermanfaat untuk rakyat. Dan bagaimana mensosialisasikan kegiatan-kegiatan melayani masyarakat itu sudah dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat paham betul. Prioritas pelayanan yang sangat baik dan nyaman merupakan salah satu program utama bagi setiap kantor ATR BPN baik di Jabar maupun di Kota Bandung sehingga masyarakat akan merasa puas dan tidak ada lagi kata susah dan ribet. Dan kalaupun ada yang mempersulit persyaratan maka akan ditindak tegas berupa hukuman oleh Menteri ATR BPN. Tim Liputan, Bandung TV